Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Perjalanan panjang menyusuri berbagai tim hebat, membuat Ronaldinho menjelma jadi sosok yang luar biasa. Bintang Brazil ini punya segudang petolangan panjang, dalam berkarir hingga kenyang akan pengalaman bermain di lapangan hijau. Pernah gemilang, membuat dirinya mudah mengencani wanita-wanita cantik dan seksi. Lantas, siapa saja ke mantan pacar Ronaldinho yang pernah masuk sejarah menghiasi relung hatinya? Cari tahu jawabannya dalam tayangan berikut. Simena Capristo Wanita asal Argentina ini kerap tampil sebagai presenter di sejumlah acara televisi lokal. Sosoknya makin populer setelah diketahui menjalin cinta dengan pesepak bola yang khas dengan senyumnya Ronaldinho. Keduanya menjalin hubungan cukup serius, bahkan disebut-sebut telah merencanakan pernikahan. Namun sayangnya harapan itu tinggal kenangan. Capristo akhirnya melaburkan hati pada aktor Gustavo Conti. Maria Jose Lopez Wajah model asal Chile ini sering masuk majalah dan TV lokal. Namanya makin hits setelah diusukan menjalin hubungan spesial dengan Ronaldinho. Tepat pada 2009, ia dikabarkan terlibat perselingkuhan dengan Ronaldinho. Padahal kala itu, Maria masih berstatus pacaran dengan gelandang West Ham United, Luis Jimenez. Maria yang mengembangkan karir sebagai model di kota Italia, lalu Ronaldinho bermain untuk AC Milan, terjadilah pertemuan yang tidak direncanakan. Dari sanalah benih cinta itu muncul. Sayangnya hubungan keduanya tidak bertahan lama. Dan hubungan Maria bersama Luis Jimenez jadi berantakan. Sudah jadi rahasia umum beberapa pemain sepak bola internasional, saling tikung merebut wanita pujaan yang ingin ia kencani. Harta dan prestasi rupanya jadi sebuah momok bagi mereka yang terkenal dengan tubuh seksi. Sarah Tomasi salah satunya. Aktris sekaligus model asal Italia ini, dikenal kerap melakukan pose hot setiap pemotretannya. Selain pernah menikmati pelukan Ronaldinho, Sarah juga pernah berhubungan dengan Mario Balotelli dan Silvio Berlusconi. Vanessa Tascueto Karisma Ronaldinho begitu kuat memikat wanita. Tak terkecuali bagi Vanessa Tascueto. Putus dari Tomasi tahun 2013 DJ tersohor asal Brazil ini menjadi sorotan media setelah diketahui menjalinkasi dengan Ronaldinho. Keduanya merajut kisah Semarra pada 2014. Saking cintanya dengan pesepak bola berusia 41 tahun ini, Tascueto mengaku rela membuat tato inisial Dinho bertuliskan R10 di bagian pahanya. Jacqueline Oliveira Jackie Persona Ronaldinho tak bisa terbantahkan. Jacqueline Oliveira Jackie, yang pernah dijuluki sebagai wanita paling cantik di Brazil saat menjadi juara Miss Brazil 2013, terpukau dengan ketampanan Ronaldinho. Usa dinobatkan sebagai Miss Brazil 2013, ia kembali sukses jadi top 5 dalam ajang Miss Universe. Wanita sekelas Jacqueline pun jatuh cinta dengan Ronaldinho. Keduanya sempat menjalin hubungan asmara di awal tahun 2014 saat Ronaldinho berstatus pemain Atletico Meneiro. Namun tak lama menjalin hubungan dengan Ronaldinho, ia dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Kaká, eks pemain AC Milan yang saat itu memperkuat Sao Paulo. Alexandre Parisien Masih dari dunia modeling. Dunia yang kerap jadi sorotan pesepak bola top dunia. Bagaimana tidak, image model memang identik dengan tubuh yang seksi dan wajah memikat. Model asal Perancis Alexandre Parisien pernah menjalin kasih dengan Ronaldinho pada 2006 silam. Bahkan dia mengaku menemani Ronaldinho selama ajang Piala Dunia 2006. Baginya, Ronaldinho adalah petarung yang handal di lapangan dan juga di atas ranjang. Jenina Mendes Penari asal Brazil ini pernah begitu populer saat diketahui tengah menjalin hubungan asmara dengan Ronaldinho. Bahkan, saking dekatnya hubungan spesial mereka, banyak yang mengira kalau Mendes-Ronaldinho telah terikat tali pernikahan. Meski tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan, namun Mendes telah memberikan anak pada Ronaldinho. Anak lelaki yang dinamai Joa de Esis Moreira itu lahir pada 25 Februari 2005. Sayangnya hubungan keduanya kandas tahun 2007. Dan Ronaldinho kembali berpetualang mencari wanita lain. Yelena Markovic Entah pelet apa yang dipakai Ronaldinho, hingga mampu membuat model dan ratu kecantikan Serbia 2009 tak ingin lepas darinya. Pada Ronaldinho tak begitu serius menjalin hubungan dengannya. Wanita bertubuh bohai itu sangat lengket di pelukan Ronaldinho. Keduanya bertemu saat mantan pemain AC Milan itu berada di Dubai Oktober 2015. Keduanya disebut saling berpelukan dan berciuman saat itu. Namun hubungannya hanya disebut sebagai hubungan satu malam, karena setelah itu keduanya tak lagi pernah terlihat bersama. Ada begitu banyak wanita yang pernah dikencani Ronaldinho. Tak heran jika gelar playboy ulung diberikan padanya. Tak pernah ada kesulitan baginya menggonta ganti pasangan, dari wanita yang berkarir sebagai artis, model maupun presenter. Semua wanita yang ia gaet pun berparas menawan. Namun ada satu cerita menarik yang cukup menggemparkan pemberitaan internasional. Pada 2018, skandal menerpa mantan bintang lapangan hijau itu. Berbagai media online menyebutkan, kalau Ronaldinho harus menikahi dua kekasihnya sekaligus, yaitu Beatrice Souza dan Priscilia Coelho. Ronaldinho dikabarkan telah memberikan cincin pertunangan kepada dua pacarnya itu. Tentu saja keinginannya ini bukan suatu larangan di negeri Brazil. Meski sempat menolak kabar tersebut, tapi nyatanya Ronaldinho hidup serumah dengan kedua kekasihnya. Mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini, bahkan sanggup membangun keharmonisan dengan dua pacarnya sekaligus. Keduanya diberi kamar berbeda dan Ronaldinho harus bergantian membagi jadwal tidur di kedua kamar kekasihnya. Sayangnya setelah beredarnya skandal ini, Priscilia bertengkar hebat dan memilih putus dari kebersamaan yang terjalin enam tahun lamanya. Ia merasa terhianati karena menemukan Ronaldinho dengan wanita lain di ponselnya. Ia lalu mengajukan tuntutan untuk mendapat bagian dari kekayaan Ronaldinho, mencapai 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun. Harta, tahta, dan wanita Begitulah kehidupan Ronaldinho dahulu. Ketenarannya semakin menurun hingga membuat kekayaannya mulai merosot. Sempat mendekang di penjara, dan entah ada kisah semara seperti apa lagi yang akan terjalin di masa mendatang. Terima kasih telah menonton!